Halo, balik lagi bersama aku Ademar Esa Semita. Kita mau sharing-sharing nih beberapa tips untuk teman-teman yang mau menjadi game developers. Sekarang aku pengen cerita tentang framework yang namanya Proven Better New. Kenapa ini penting? Karena biasanya tantangan ketika kita membuat game, itu adalah gimana caranya ide game yang kita bikin, itu bisa fit dengan market, istilahnya produk market fit lah. Kadang-kadang kita punya ide, aduh kayak pengen berinovasi nih, bikin game yang menggambungkan elemen A, B, C, D gitu ya, dari game A, kemudian dengan elemen HIJK dari game B, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah konsep yang baru gitu ya. Hopefully ini bisa jadi something inovatif dan orang bakal suka. Ternyata ketika kita proses development, itu kita susah banget menemukan fun-nya dari gamenya gitu ya. Oh ternyata mekanik A dengan mekanik B nggak kohesif, ternyata tidak bisa balance, ternyata tidak seru. Nah, dengan konsep Proven Better New ini, hopefully bisa membantu teman-teman supaya proses development-nya bisa jadi lebih smooth dan bisa nge-deliver game yang lebih bagus. Konsepnya kayak gimana sih Proven Better New itu? Jadi biasanya kita akan mencari game yang menjadi inspirasi utama kita. Contoh misalkan inspirasi utama kita adalah game Candy Crush. Kita ngeliat apa nih elemen di Candy Crush yang udah proven. Contoh misalnya mekanik match tree-nya itu udah proven, bagus gitu kan. Jadi mekanik itu yang kita ambil, kemudian cara dia mendeliver-nya menggunakan level gitu ya, naik dari satu level ke level lain, kemudian power-up-power-up-nya. Misalkan teman-teman ngeliat, oh ini ada something yang proven dan orang suka, oke ini diambil. Biasanya 50% atau mungkin yang lebih ekstrim lagi 70% dari elemen dari game yang dia bikin, itu dia ngambil dari konten yang sudah proven di dalam gamenya. Baru nanti dia cari mungkin sekitar 20% atau 30% itu yang bisa di-improve nih. Dari gamenya si Candy Crush misalnya, oh kalau misalkan sebelumnya di game Candy Crush itu levelnya gede banget, di satu level itu banyak banget itemnya, oh kita bikin lebih kecil lagi, atau teman-teman nanti bisa cari area mana yang bisa di-improve. Dan elemen inovasi yang teman-teman masukkan di dalamnya, itu something yang mungkin lebih paling minimalis ya. Kalau misalkan ngambilnya 50, mungkin 30-20, atau 70, 15, 15 atau apa gitu yang lebih kecil di new-nya. Biasanya ini disinilah teman-teman mulai boleh berinovasi yang mungkin nggak seberapa. Misalnya mengganti tema dari gamenya, menambahkan story di dalam gamenya, atau elemen apa yang ditambahkan di dalam gamenya. Hal ini ngebuat memastikan bahwasannya 70% atau tadi ya, majority dari konten yang teman-teman bikin ini adalah something yang sudah ada marketnya, dan marketnya sudah suka, kemudian teman-teman add yang better, sekitar 20% tadi itu ya, apa yang bisa di-improve dari gamenya, baru teman-teman tambahin sedikit elemen dari yang new-nya. Nah ini tantangan juga ya, karena kalau misalkan saya ketemu sama game developer, game developer baru gitu ya, biasanya mereka tuh pengen elemen inovasinya banyak gitu, yang new-nya banyak yang dimasukin gitu, karena mereka ngeliat, oh game ini bisa inovatif dan bisa sukses juga. Mungkin untuk mundur sedikit, ada sebuah mindset yang perlu kita pahami adalah, analoginya gini, anggap teman-teman mau belajar bikin roti, teman-teman nggak bisa bikin roti sebelumnya. Yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah, teman-teman harus tahu dulu nih, gimana caranya bikin roti yang seenak, roti yang sudah ada di supermarket gitu kan. Di sini kan bisa dalam tukung kutip, mungkin ada mikir, ah itu kan berarti cuma riskin game, itu kan cuma ngikutin rumus doang, segala macam. Oke, tahap satunya adalah teman-teman memastikan, as a studio, sudah capable belum teman-teman, untuk bisa deliver roti seenak yang ada di market. Kalau misalkan teman-teman udah tahu, cara bikin roti yang enak, yang bisa dimakan gitu ya, dengan benar dan baik, baru teman-teman mikir, oh kita berinovasi, apalagi nih di roti yang kita bikin nih, supaya beda dari apa yang ada di market. Contohnya nih, kita mau bikin roti dari bahannya, bukannya tepung tapi beras gitu, atau kita mau bikin roti tapi ada macanya atau ada apanya, on top of that kita bisa build inovasi di atasnya. Tapi ya itu, teman-teman harus mindset pertamanya adalah, bisa dulu nggak nih kita bikin sebagus yang sudah ada di market, makanya proven-nya dulu ini harus gede. Itu dia kenapanya kalau teman-teman lihat, kalau ada franchise Indomart atau Alfamart, biasanya kalau mau bikin Indomart, lihat di situ ada Alfamart nggak ya? Artinya apa? Area tersebut sudah proven, baru mereka berani bikin Alfamart di situ ketika sudah ada Indomart atau sebaliknya. Sama buat teman-teman juga, akan lebih aman buat teman-teman apalagi yang masih baru, belum punya game yang sudah sukses sebelumnya, atau belum bisa bikin game sebelumnya, itu mulai dari something yang memang sudah proven dulu. At least teman-teman tunjukkan ke tim teman-teman, ke diri sendiri juga bahwasannya, oke kita bisa di-deliver yang sebagus yang sudah ada di market. Once teman-teman sudah bisa melakukan itu, sudah bisa mendapatkan KPI yang sama ya, punya kesuksesan finansial yang sama juga, teman-teman baru nanti bisa menggunakan ilmunya untuk nanti berinovasi. Oke paling itu aja untuk video kali ini, semoga menambah wawasan buat teman-teman semua, kalau misalkan nanti ada topik tertentu yang teman-teman mau tanyakan, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Oke kita ketemu di video berikutnya, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.